Intro Saudara, pemerintah memperpanjang masa pemberian stimulus pembayaran listrik hingga September mendatang. PLN mendata 33.400 keluarga di Kepelauan Riau menerima subsidi listrik. Pemerintah memperpanjang masa pemberian stimulus pembayaran listrik untuk keluarga kurang mampu di tengah pandemi hingga September mendatang. Manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 PLN Tanjung Pinang, Rizka Faniza, di Tanjung Pinang, Selasa 6 Juli mengatakan, di Kepelauan Riau, tercatat 33.400 keluarga akan menerima kompensasi pembayaran listrik. Subsidi pembayaran listrik berlaku untuk pelanggan dengan kategori tarif rumah tangga dan bisnis daya 450V ampere dan rumah tangga tarif 900V ampere. Itu berupa kompensasi tagian rekening listrik ya, jadi untuk pelanggan-pelanggan yang termasuk penerima subsidi. Jadi pelanggan PLN penerima subsidi itu adalah pelanggan tarif rumah tangga daya 450V, terus pelanggan tarif bisnis daya 450V dan juga pelanggan industri tarifnya 450VA dan juga untuk rumah tangga yang tarif 900VA yang rumah tangga yang termasuk penerima subsidi. Karena daya 900 itu ada dua kategori dia, ada yang penerima subsidi dan tidak ini hanya khusus yang penerima subsidi saja. Dari 33.400 keluarga penerima subsidi pembayaran listrik berasal dari 10 wilayah kerja UP3 Tanjung Pinang. Masyarakat yang masuk dalam kategori penerima subsidi 450V ampere akan mendapatkan potongan sebesar 50% dari tagihan. Sementara untuk penerima dengan golongan 900V ampere akan mendapat potongan 25% dari tagihan. Jadi nanti ada pengurangan tagihan rekening listrik gitu, sebesar dapat diskonnya yang 450.000, eh yang daya 450VA itu kompensasinya senilai 50% dari tagihan dan juga untuk yang token juga seperti itu 50% dan kemudian untuk daya 900VA itu mendapatkan kompensasi 25%. Bagi yang tidak mendapatkan subsidi, padahal datanya sudah masuk dalam kategori penerima, dapat langsung menghubungi pihak UP3 Tanjung Pinang untuk melakukan pengecekan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNEWS mengabarkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNEWS mengabarkan.